ini lakbut-lakbut yang anakan, temuran kisaran belam udah nge-plan yang ini ya? udah nge-plan ekor merah mas ya? ekor merah ekor merah temen ya? saya minas pacar-gacar itu lah ya industri gunting, kerantil berarti kalau buat masaran udah siap mas ya? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kecaman ya selamat siang untuk siang ini omg channel hadir di pasar burung pramuka matraman, jakarta timur belakang gedung pramuka parkir mobil untuk depan kita ini ya dan untuk siang ini omg channel lalu doakan semoga sampai kecamannya semua dalam keadaan satu lafiat dimudahkan dilancarkan dan diberkalkan untuk kerja jenisnya jadi belakang gedung pramuka ini ada pohon pohon sebelahnya ini ada gang yang biasa banyak orang main perpati ya sebelah sini ya dan tertuju untuk bagian ini tempat durung lantai laser mas Arief Budiman kita pantau untuk sepertinya nah nanti teman-teman tinggal berjalan ke sebelah sini di bagian lantai dasar ini yang mau kita tambah tau dari kelasnya mas Arief Budiman ini untuk stok burung-burung rawatan khusus dan gacoran bahan pilihan teman-teman nanti untuk berhubungannya selamat tinggal berhubungan mas Arief Budiman ini untuk mas Arief Assalamualaikum mas Arief Waalaikumsalam Mbak Bos gimana kabarnya mas Arief Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat mas Arief harinya Senin mas Arief stok burung apa nih? stoknya ada mas Ran tingkat ada turung-turung kecil-kecil juga ada kecil-kecil juga ada ya anak kan juga ada mas Arief ada lolon ada nanti kita lihat mas Arief ya kalau teman-teman mau mantau disini dari jam berapa biasa mas Arief? kalau buka jam 5 pagi jam 5 pagi tutup? tutupnya jam 4 sore tutup jam 4 sore yang gak bisa kesini bisa dipirim-pirim mas Arief? bisa mas bisa ya untuk tuker tambahnya bagaimana? tuker tambah karena sekarang dulu bapak-bapak oh gak apa-apa ya oke nanti bisa kontak WA dulu mas Arief biar lebih enak untuk burung yang mau di tuker nanti gak apa-apa di kontak WA oke mas Arief kita lihat dia stoknya ya oke nah ini lama sekali mas kayaknya tumpuk-tumpukan ini mas iya nih lagi terebut wah tumpuk-tumpukannya di dalam ini juga masih ada mas Adi Bob ya iya iya Adi Kardus maksudnya ini lagi banyak banget tumpuk-tumpukan dari anakan burung lakut nih ini lakut-lakut yang anakan umuran kisaran berapa itu mas ya? ada yang 2 minggu ada yang 3 minggu sampai yang 2 minggu ada yang 3 minggu ya bulannya ada kalau dari jenis mas? jenis ada violet ada parsley ada ewing non-clad non-clad ada juga non-clad juga ada kalau untuk harga berapaan mas? harga 150 oh 150 ribuan ya nah ini kalau makan mas makan makanya pakai bubur sun oh pakai bubur sun aja itu bisa pakai balibu juga bisa pakai balibu juga bisa ya oke dihanjarin aja oke biasanya kalau kayak gini nanti buat lucu-lucuan nih mas ya bisa diajarin buat mainan yang mencari burung laput nih ngomong sepaknya banyak banget nih nanti bisa dipilih jenisnya mas ya oke yang gak sempat merapat ada kontak lain ada atas video buat kirim-kirim nanti nah kalau yang ini udah jenak beneran mas? iya tapi udah dewasa ya? masih anak kan? dari suapan baru mandiri oh dari suapan ini palak Australia ya ini ya palak Australia kok panjang sekali nih kayaknya ini burungnya ini masihnya jenak jenaknya itu diterbangin balik lagi apa jenak di tangan mas? jenak di tangan oh jenak di tangan kalau di rumah diterbangin ya bisa tapi jadi di rumah di rumah oh di dalam rumah aja ya oke buat main-main lah ya untuk palak palak Australia harga berapa tuh mas? harganya 700 700 ribu gak gigit ya ya? iya oke gak gigit untuk burung dari burung palak Australia ya nah kalau yang itu temen kita lagi mantau penten mas ya? iya itu burung pentet jadi mas? oh jadi burung pentet jadi jadi itu jadi gacar apa gimana mas? gacaran udah oh ada materi gak mas? komplet kalau itu materi oh komplet petis jantin ya tapi kepalanya lumayan hitam mas ya? iya sembur sembur harga berapa itu? harga 600 harganya 600 ribu lagi dipantau dulu nih ya? oh dari burung pentet nah sekarang kita lihat burung ini udah lama ya gak ngeliat burung dari bimoli yang jantan ini harga berapa nih mas? bimoli 200 ribu mas 200 ribu ini maksudnya udah rawatan mas ya? udah rawatan udah aman udah semifuran apa gimana mas? semifuran oh semifuran oke kalau teledekan Jawa ada gak mas? ada tapi yang jadi kita sekarang ngeliatnya dari burung disini ada SRDC disini ada teledekan nah sekarang kita liatnya yang bali dulu mas ya? iya ini dari burung SRDC ori bali ini mas ya? ori bali ori bali dia burungnya besar seperti ini teman tuh untuk burung SRDC ini serpantauannya bagaimana ini mas? udah gacoran nota gacor ya? iya harian juga full untuk hariannya ini udah full nah kita deketin seperti ini dia ya? nah berarti kalau untuk diharga berapa nih mas? ini untuk setelah harganya 7,5 gacoran ini ya? 7,5 nah terus untuk burja ya teman-teman untuk harganya mas kalau makan full apa tuh mas? makannya full kebrand full kebrand atau laptop lang ini gak mau oke nah kalau sekarang kita bantau dari teledekannya nih untuk teledekan Jawa ya kalau sekarang kan dari bagian bahan belum datang belum ada ya di pasar ini ada juga yang udah rawatan mas ya? udah rawatan kan berarti terpantau bunyi mas ini? udah bos udah rajin rajin ya harga berapa ini mas? waktunya 1,4 1,4 1,4 juta 1,4 juta ya? iya tapi burja mas ya? iya oke ini ada flashnya mungkin jadi dia takut ya teman-teman ya? takut terlampu lagi dia larinya terpantau terus ya ya? tapi ya larian rajin jantung bunyi kalau dijamin rajin bunyi ini ya? iya makannya full apa tuh? sama tuh pasang ini mau pakai pur ngepren juga mau oke makanya berarti kayak dari SRD sih mas ya? iya sama sama iya nah kalau yang ini yang lagi dipantau teman-teman dari burung kacer ya? ini lagi dilihat-lihat dari burung kacer mungkin kacer-kacer yang udah bunyi dan rawatan soalnya kalau bahan disini lagi kosong ya? itu yang dipantau burung kacer mas Harip? ya kacer jadi bos kacer jadi harga murah ini oh harga murah harga murah pak jadi jadi kacer bunyi apa gimana? bunyi rajin oh bunyi rajin ini kita liatin kacernya ini kacernya kayak gini kalau kita liat sih sehat sehat ini kukunya ilang oh kuku ilang ilang satu jadi berapa tuh? murah tiga setengah aja tiga setengah kayak burung bahan ya? wah kacer udah bunyi itu jadi harga bahan ini ya burung jadi harga bahan berarti oke burung kacer yang mau stok satu ya ini ya stok terbarat cuma satu doang oke kita liat dari burung si black kayaknya si black tapi kristal kayaknya mas ya kristal bos itu udah jendir-jendir kayak gitu mau bunyi apa gimana nih mas maksudnya? iya udah mau tarung lamanya gak udah mau tarung tapi lawannya masih di bawah ya masih anak apa gimana ya? pastolan udah oh pastolan ada dua ya yang pastolan ya yang ini apa? kristal ini kristal ini kristal berarti kalau yang ini udah nge-brand udah nge-brand yang ini udah nge-brand harga berapa yang udah nge-brand mas? 700 bas 700 ribu ini kepengen lawan tapi gak ada lawannya mas ya jadi seperti itu dia resplaknya nah kalau yang ini kan masih muda mas masih muda? harian hasil cuma belum nge-brandnya belum keluar oh harian radian kalau harian nge-brand berapa harga nih? sama buat 700 ribu sama 700 ribu makannya purpur apa sih ini? sama kayak tadi tuh pake purpur bisa pake potong mini bisa oke leopat udah pisah oke rumah kantur sih udah mau nah kalau yang ini kan semi nih kalau yang semi harga berapa mas? ini semi 4,5 ya oh semi nya 4,5 itu juga harian rajin juga hariannya rajin ya? oke untuk si black semi dan si black kristal ini nah kalau yang ini kita pantau dari burung kolibri ninja nih ini kolibri ninja juga kelihatannya udah bunyi ini mas notak gacor ini mas notak gacoran tuh gacok loh mas notak gacor ini stok ada pilihan mas ya? huh? stok ada pilihan ya? stok banyak ini stok yang kayak gini banyak mas ya? nah yang gacoran-gacoran ada 7 ekor ada 7 ekor jadi teman-teman nanti bisa milih ya kalau untuk di harga berapaan mas? kayak gini harga 3,5 harga 3,5 dia bunyi-bunyi nanti kalau semua mau di tempat cepih suaranya keras dong mas ya? ini seperti tangan semuanya ya? semuanya sepajar-gajar nah oke nah kita lihat untuk stok-stoknya nih mas ya? ini stok-stoknya ini? iya nah ini untuk stok-stoknya keluar semua masih ada 4 lagi ya? masih ada 4 lagi ya di atas kita lihatin buat contoh aja nih ini udah hitam dulu malah itu hitam? hatinya udah mulai hitam udah mau ke coklat ya? udah mau maksudnya udah mau ke coklat apa gimana mas? coklat mau ke hitam malah coklat mau ke hitam oh coklat mau ke hitam oke ini belum jelas bangetnya ini udah bunyi aja ya mata gacoran teman-teman yang lagi mencari burung kolibri nanti bisa dilihat disini ya dibeli-beli stoknya banyak nih ini terstok di bagian atas ya yang belum kita lihat tadi di bagian bawah dia bunyi-bunyi terus teman-teman di bagian atas mata gacor ya dia ya wah ini kita lihat kayaknya dari burung cibley gunung mungkin dokor dokor ya ini kita lihat cibley gunung ya mas ya ini cibley gunung pantauan ngebrand belum mas? udah ngebrand yang ini bos yang ini ya ngebrand oke ini kita sorot sama lampu ya tuh disorot sama lampu ini pasti kalau semua mau digantung mas ya atas udah pasti di tabung ke bunyi ngebrand dia pasti ngebrand ya ini tapi ekornya kemana mas? itu lagi mabung di dokor dikit udah mulai dokor ya tapi kalau masalah asli bunyi itu bagaimana? harian bunyi masih bunyi harganya bagaimana tuh mas? harganya 400 ribuan per ekor oke dari burung cibley ini lagi dipancing dulu ya ini nanti kalau semua teman-teman gantung di atas nggak usah dipancing dia bunyi ya kalau pas lagi tenang makan pura apa tuh mas? makanya sama bos saya tadi oh pak song ini mau leopat mau pakai pura brand disini pura brand juga mau yang melanggarah tuh biar dia tambah ngebrand mas ya oke aktif ngebrandnya nanti nah sepertinya ini ada yang ditangkep ya dari burung apa kita lihat 10 jenggot sepertinya ya jenggot ya mantap barang langka jenggot barang langka jadi cica jenggot sekarang juga lagi naik daun teman di pasar burung keramuka harganya ini sekarang emang ada kenaikan dikit mas ya oke untuk setok habis atau gimana mas? 31 ya terakhir nih pada hari minggu ya ada 3 kemarin itu harga berapa yang ini mas? 500 bos 500 ya oke tapi dipilih yang bagus mas ya oke dipilih yang bagus untuk burung dari kajenggot nah biasanya teman-teman juga banyak yang nyari burung ini nih mas nih ini burung dari Sepah Raja yang banyak dicari nih ekor merah mas ya ekor merah ekor merah ekor biru juga ada maksudnya masih habis sekarang malah kebalik ya banyakan ekor merah nih ekor birunya lagi habis berapa yang mulus ini? ekor merah 200 ya yang mulus ini 200 ini ada pondo 1 itu kalau yang bondol berapa? 115 175 yang bondol nah kalau yang terbang-terbang tuh mas dari Sogon? itu Sogon rawatan gak ada tempatnya sampai gak ada tempatnya tampung di sini ya aku udah pantau bunyi terajin bunyi berapa harga partai? harganya 80 aja 80 aja weh rajin bunyi ya ini terpantau dari burung Sogon ini konin trotol yang satu konin oh ini konin nih harga berapa konin trotol? itu 100 itu 100 ribu ya ngabisin ya oke burungnya biasanya minum yang manis-manis mas ya ya air gula bisa oke kalau yang ini kita pantau dari burung seriwang mas tali pocong ya iya tali pocong tapi ya putih nih nah tali pocong putih ini ekornya udah lumayan panjang mas ya iya jadi harga berapa nih mas? harganya 900 900 udah makan pur ini? pur total udah pur apa? pur halus oh pur halus kayak gini ya leopat ini biasanya kalau burung ini gak serah penggangsa buji iya bunyi tapi ya gak banyak burung bias oh burung bias bunyi tapi gak terlalu ngoteh ya kayak burung ngoteh ya oke kita lihat di bagian atas nih mas ada burung dari papas tembak kayaknya apa gimana mas? itu udah kacaran kapas tembak ya kapas tembak kapas tembak kacar harga berapa yang ini mas? harga 6,5 6,5 6,5 kacaran dari kapas tembak ya kita pantau ini bagian atas jauh nah kalau yang sebelah sini kayaknya jenggot mas ya ini jenggot jawa jenggot jawa juga ada jadi mas ada jadi nih ya tetap ada dua tuh jadi tetap dua yang jadi ya harga berapa parti mas? harga 6,5 harganya 6,5 nah jadi kalau yang bahan udah habis ya tadi udah disalat temen untuk kacar jenggot nanti bisa dipesan nah kalau ini bagian jalan nih ada jarak nih ya satu pasang kayaknya mas ya satu pasang bos berapa itu mas? satu pasang 600 bos 600 ribu satu pasang udah kawin terus udah wah waktu udah siap ternak dong ini siap ternak mantap tinggal ditaruh di kandang ya di kandang ternak udah gede udah gede masukin aja oke sebenarnya pokoknya ini pokoknya kacaran gak mas? itu pokoknya kacaran gak mas? itu pokoknya kacaran tapi lenje ya lenje itu suka bunyi apa gimana mas? lenje itu udah cuyang-cuyang oh udah gayang magil-magil harga berapa parti? harganya 1,7 1,7 kacaran kalau yang jantan kacar ada? jantannya udah kacar udah laku nah kalau sebelah sini ada cuca hijau tuh mas? bodohnya ini gede itu ya ini di bagian atas ini udah rawatan apa belum? itu setengah jadi ya itu amanya loh oh setengah jadi ini harga berapa parti? harga 8,5 harian racin 850 ya harian racin dunia untuk dari burung cuca hijau yang gak cerah adanya mas? ada nah kalau yang ini kita pantau dari burung cuca hijau mas ya iya cuca hijau nya gede-gede banget kayaknya nih mas? iya super-super wah mantep ini notanya gacar semua parti mas? notas gacaran semua notas gacaran semua ini kalau untuk harga per ekosnya berapa mas? harganya 1,2 1,2 nanti teman-teman bisa bebas sini ya di sini ya cetaknya ada 3 sampai ke sini kayaknya mas ya? iya super dong ini kalau yang ini bodinya lebih gede banget nih yang suka bodi besar tuh ini gede banget ya sudah ada terin teman-teman dari burung cuca hijau nya ini ada flashnya ya itu dia takut kenapa ya? tuh gede banget tuh burungnya ya ini cetaknya ada 3 ekor cuca hijau notas gacar langsung juga ini yang udah pernah masuknya yang ini ini kadang masuk nominasi apa gimana? iya sering masuk kemain lomba 2 sama 3 satu belum pernah 2 sama 3 ya ini udah lalu lagi nyulam untuk PC lagi nyulam aja ini ya ini sayarnya doang oke jadi seperti ini nih nanti lebih jelas teman-teman bisa lihat di kias ya untuk suca hijau nah kalau yang ini SRDC yang bahan jadi di sini gacar ada bahan juga ada ya oke ini nih ini asli Bali nih mas ya Ori Bali Ori Bali dia burungnya besar seperti ini Arifah berapa yang mulus-lus mas? harganya 15 mas 15 jadi 190 ribu ini untuk burung pilihan jantan semua mas? ya sortiran jantan juga sortiran jantan kalau untuk makan bagaimana tuh mas? makannya banyak mas pura halus tampur oh pura halus tampur ya oke pilihannya ada kawulnya nih kawulnya kawul-kawul jantan semua ya jantan ini kawul mana mas? jawa mas oh yang jawa berapa harga ini mas kawul gini? harganya 2,5 enggak pak harganya 2,5 ya udah pada ngepur itu malah kawul udah pada pur pur total udah udah pada makan pur oke jadi burung kawul nih pilihannya biasanya di sini selalu tersedia nih burung kawul nah kalau ini cible gunung yang masih mandiri kayaknya mas ya? iya anakan mandiri ya? lelohan mandiri lelohan mandiri berapa nih mas? itu harganya 130 130 mandiri pilihan dantan mas ya? iya oke biasanya kalau burung kaya gini yang dari anakan cepat bunyi apa gimana mas? gampang jinek gampang masuk ke brand iya kalau kalau udah pastel ini langsung nge-brand oh kalau udah pastel dia biasanya langsung nge-brand ya? iya nggak cem-master juga pasti langsung nge-brand ya? oke jadi beda sama si black yang udah nge-dewasa langsung gitu mas kalau tertet-teret ya bunyi enggak bisa nge-brand enggak bisa oh gitu pantasan dia harga berada ya mas ya? iya kalau barang yang murah mas oke kalau Rp50.000 barang yang liaran iya yang liaran biasanya Rp50.000-an Rp45.000 biasanya nah kalau yang ini teledekan mas? personalized alaman yang laut laut teledekan ini stock-stock nya ya ada berapa nih harganya mas? harganya Rp250.000 Rp200.000 yang jantan semua mas ya? jantan trotol jantan trotolan ini gantinya teledekan jawa sekarang teledekan jawa belum musim teledekan laut dulu burung semifuran Nah kalau yang atasnya nih kiri-kiri mas ya kiri-kiri Sumatera di cuma coba yang ini udah terpantau kacar Mas baru dapat tadi bahasan beli orang bawah kertas masteran ya taruh sini ya harga berapa part ini tuh harganya 180 180 mata kacar ya tapi kayak harga bahan mas ya harga bahan beda dikit ya kayak panjangnya 16 Oke bahan biasanya 16 nah kalau yang ini nih mantenan nih tuh mantenan gunung mantenan gunung jantan tulen ya jantan tulen berapa harga ini harganya 175 175 yang betina juga ada Oh ini yang di atas betinanya betinanya tuh aku kan juga ada dua betinanya berapa tuh betinya 150 150.000 kalau dari betina dia burung bunyi mas sama suaranya sih suara lebih genceng yang jantan Oh betul kalau suara sama ngeralnya Oke nah bagian bawahnya ada yang jantannya juga nih tuh ada dua pasangan ya dari kerbasi burung mantenan nah kalian ini kerbas-kerbasi alis hitam nah ini sekarang udah mulai susut lagi mas kemarin kan udah lagi naik-naiknya nih sekarang udah mau susut tapi kalau udah jarang sekali harganya udah mahal lagi maka lagi teman lebih mahal lagi nanti kalau udah tinggal sedikit soalnya sekarang udah udah menyusut ya dari kerbas untuk stoknya harga berapa nih mas harga 80 80 untuk sekarang ya ntar kalau udah menyusut sudah sangat jarang sekali sampai 150 150 nanti Oke ini mumpung masih ada tonton nanti teman-teman bisa pilih dari kerbas soalnya dipasangnya udah menyusut sekarang ada juga ini nanti teman-teman bisa dipasangnya stok jadi burung tutup tak bisa ranting Jawa kayaknya mas yang ini ranting Jawa ada Sumatera ada yang ini Sumatera ya ini jawa kebedaannya deh kalau yang jauh berapa mas 200 200 cokor ya cokor cokor jantan kalau yang ini orang itu warga sama 200an 200.000 burung makan buah ada rawa-rawa besar ya ini ya berapa harga ini mas seharusnya 150 deh 150 ribu rawa-rawa besar lagi dokor burung lama udah ngepur total Oke ini burungnya lama udah ngepur total jadi rawa besar kalau pantau bunyi bagaimana mas baru manggil-manggil belum ini Oh ada lagi ini enggak stoknya mas tinggal satu ya buat Oh tinggal satu ini Oke kalau ini cak kini bahannya mas ya ya kalau yang jadi ada enggak bahan kalau jadinya lagi kosong kosong nyarga berapa berarti bahan bahan 3,5 untuk bahan gak kini ya ini bahannya bahan jantan kalau yang betina ada itu sebelahnya ada satu 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 ini semua gacar berarti nanya sudah mulai bunyi ya gacar dan burung lama enggak lagi habis mabung udah habis mabung ya tapi masih aktif masih aktif bunyi berapa harga berarti 350.000 150 ribu cak kina bagian betina tapi harian luasin dulu hariannya rajin Oke kalau suara sama jantan kalah enggak sih sakitnya betina suaranya kalau betina harus jalur Oh gitu udah ngocer ya Oke ada stok dari burung tepus kepala babu ya walaupun berapa nih mas 150 150 ribu tepus kepala babu udah mau semangkang pormasin ya surah lu masih over alis Oke udah dikutih jantan mas ya teman sebuah Oke pilihan masih ada pokoknya ya sudah ada dua pokoknya ada dua nah sebenarnya nih sikatan-sikatan mas sikatan mas nah jadi dari burung sulingan mas ya berarti kalau bunyi nyuling mas nyuling-nyuling ya oh nyuling-nyuling kalau bunyi dia ya harga berapa nih saya harusnya 150.000 150.000 jenek sudah oke burungnya udah enggak terlalu gerabak ya jenek untuk makan gua dapur deh kalau ini stok burung kebudang kebudangnya jawa nih mas bodang jawa kalau yang jawa-jawa berapa nih yo jawa 200an 200.000 burungnya masih muda-muda juga ya sudah jawa burung pemakan gua toknya dipilih yang mulus-mulus nih tuh yang memilih ini ya nanti jantan petina ada bisa dipeliduk ya kalau ini teledekan biru teledekan biru harga berapa mas teledekan biru 125 125 ini biru jawa kayaknya mas ya ya Pak jawa-jawa ini yang gede burungnya kalian dari jawa ke bawah juga ada di bawahnya nah ini untuk bawahnya seperti ini ya burungnya gede ya untuk yang teledekan biru dari jawa nah kalau yang ini ada seri gunting seri gunting abu-abu mas ya ya berapa hari ini mas yang abu-abunya 130 130 yang udah terpandau bunyi ada nih mas itu yang pinggir tuh yang pinggir ini ya ya oke yang pinggir nih masih muda burungnya di burung masih muda makannya tapi semipur ya kurallus ya masih kurallus Oke sekarang kita lihat ini dari burung yuhina Kalimantan ada yuhina Kalimantan ya ini burung yuhina Kalimantan gak jalan mas iya mas gak jalan setok dua ya maka ada dua itu ada dua untuk pilihan harga berapa per ekor ini mas harga tiga setengah mas tiga setengahan ya total ya pur total makan pur apa ini mas pur ini S.K.M. purnya S.K.M. waaah berarti kalau buat maseran udah siap mas ya udah enak ya udah enak buat kasarannya udah muda hitam nih mantis banget oke kacar banget harian untuk hariannya ini kacar ini sekarang kita pantau dari burung siri gunting siri gunting kerantil ini kerantilnya separoh apa utuh nih mas ada yang patah ada yang masih ada satu-satu masih ada satu-satu tapi nanti nunggu Mas oh ini utuh nih cakep nih kalau yang utuh kayak gini berapa harga mas dua setengah lah ya lu siri gunting kerantil nanti juga dia nunggu ya mas kalau yang patah ya oke malah respirasi pada bunyi udah yang ini aku udah makan kur belum itu masih S.K.M. oh oke itu dulu sama saya yang seri pantau dari jasa mas Arie Budiman lantai dasar stok burung dari pilihan rawatan daun kacoran nah lebih mantap teman-teman mantaunya langsung lebih jelas lebih lantap nih Mas Arie dia ya kalau di kias terima kasih banyak Mas Arie oke oke mudah-mudahan sehat selalu Mas Arie Amin untuk kiasan mudah-mudahan laris ya Mas Arie Budiman ya oke itu dulu selamat menikmati selamat menikmati semuanya di Terima kasih.